Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemiarsa dari Sabang sampai Merauke Selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng Pada kesempatan ini, saya Abang Elgi akan melanjutkan Roman Klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-9 Selamat Mendengarkan Surat Ratna itu dibalas oleh Suparta dengan panjang pula Suparta menyatakan menyesal hatinya mendengar keputusan yang serupa itu Ratna diberinya keluasan buat berpikir selama yang dikehendakinya saja Tapi berkirim-kiriman surat itu janganlah hendaknya diputuskan Ia mengaku bahwa menulis surat dan menerima surat dari Ratna itu Sudah menjadi keperluan besar bagi hidupnya Saat menulis surat kepada Ratna, ia mendapat jalan buat menumpahkan segala isi kalabunya Adalah ia mendapat waktu buat bercengkrama, pelipur-lipur hati Dan melepaskan kelelahan otak daripada belajar Surat-surat dari Ratna ada menjadi pelita dan penganjur baginya Menyeruh dia belajar dengan serajin-rajinnya Suatu tanda di lautan raya yang menjadi petunjuk jalan bagi perahunya dan menjadi alamat bagi arah kemudinya Ratna membalas bahwa ia tidak akan dapat menaruh kehormatan kepada seorang laki-laki yang hanya dapat belajar dengan rajin Bila ada sesuatu penganjurnya saja Sipat laki-laki haruslah secara laki-laki sejati Jangan ia minta dituntun Melainkan dialah yang akan menuntun Ratna menguatkan keputusan yang sudah dibuatnya sekali lagi Bila Suparta telah memegang diplomanya nanti Tentulah Ratna akan memberi ketentuannya Benar-benar surat Suparta tidak dipulangkannya dengan tidak dibuka Bila Suparta masih belum tidak mengindahkan kehendaknya itu Tidak salah setelah datang pula sepucuk surat dari Jakarta Maka Ratna memasukkan dia ke dalam bungkusan baru Lalu dikirimkannya kembali kepada Suparta dengan tidak dibukanya lebih dahulu Suparta mengirimkan surat kawat Ratna tidak memberi balasan lagi Sesudah itu berhentilah surat menyurat antara keduanya Sekarang gambar Suparta ada di tangan Halima Merajukah Suparta? Entahlah Ratna sekali-kali tidak akan menyesal atas segala perbuatan yang telah dilakukan Bila Suparta sampai merajuk karena itu Jika ia berhati teguh Jika cintanya benar suci dan ikhlas Niscaya ia akan suka menantikan Dalam sedihnya tidak pula Ratna Alpah dari mengucap syukur Karena hal Suparta dengan Halima itu telah meringankan langkah Ratna buat meninggalkan Suparta seumur hidupnya Bencana yang telah menimpa dirinya sekaum kerabat Sudah menutup jalannya kepada Suparta Keadaannya dahulu ada lain Meskipun hanya anak orang kebanyakan orang tuanya tersebut orang berada Sedang Ratna sendiri ada harapan buat mendapat diploma guru Dengan hal yang demikian Peri kehidupannya hampir sepadan dengan Suparta Tapi kehidupan itu tiba-tiba sudah berubah dengan takdir ilahi segala cita-cita patah di tengah Ayahnya jatuh melarat Ratna sendiri terpaksa mencari pekerjaan buat belanja sekolah adiknya Tempat kedudukan Suparta sekonyong-konyong menjadi tinggi Sedang Ratna jatuh berkubang ke dalam lecah jika nikah sampai dilangsungkan Bagi Ratna berarti menghamparkan sayap sementara bagi Suparta berarti membuang-buang diri Cinta Ratna teramat ikhlas hingga ia tak sampai hati buat menarik kekasih itu turut berkubang di dalam kelecah Jadi tetaplah Ratna tidak menggunting tali jantung sendiri Meskipun ia tidak menanggung pedih dan sedih seumur hidupnya Sekarang Suparta hendak memulangi halimah Langkah yang hendak dilangkahkan oleh Ratna itu Sekonyong-konyong menjadi ringan Tangan gemetar yang telah sedia hendak menggunting menjadi teguh Karena hati kekasih yang ditinggalkan itu akan berobat Karena ada perempuan lain yang hendak menyambut dia Halimah Seribu kali Ratna suka menyerahkan kekasih itu ke tangan orang lain Asal jangan ke tangan si Dewi Dekok itu Sejurus timbullah ibah kasihan dalam hati Ratna Bila diingatnya bahwa Suparta yang sehalus budi itu akan jatuh ke tangan halimah Tapi Ratna mengangkat bahunya pula Tentang rasa manusia itu tak dapat dipertengkarkan Halimah buruk di mata kawan-kawannya sesama perempuan Siapa tahu banyak pula sifat-sifatnya yang dapat menarik hati Suparta Pada keesokan harinya setelah barang-barang yang hendak dibawa pulang siap masuk peti Maka Ratna menulis surat pendek kepada Suparta Isinya ialah menerangkan bahwa ia telah memutuskan segala perhubungan itu Sebab dan alasannya tidak diceritakannya Suparta menerima telepon di asrama Stofia Yang menyuruh ia datang ke Kebayoran ke rumah asisten medana karena ibunya ada di sana Raden Mangun Surya Kusuma asisten medana Kebayoran adalah anak pamannya Yang menamatkan pelajaran di Ospia dan menumpuh jalan kehidupan dari tangga Binen Lens Bestur Meskipun umurnya hanya bertikai 4 tahun dengan Suparta Perbedaan paham pendapat antara keduanya itu adalah bagai bumi dengan langit Kemegahan tentang turunan keangkuhan dalam pangkat Besturnya Amat teguh berurat dalam kalbu Raden Mangun Sedang Suparta ada sebaliknya Pada pendapatan Mangun Perasaan Suparta telah dirusakan oleh campuran di sekolah dokter Sedang ia sendiri Yang hanya bergaul dengan anak-anak bangsawan di Ospia Tidak sekali-kali melupakan bahwa ia turunan dalam Sukadana Yang tidak boleh disamaratakan dengan orang kebanyakan Mendengar ibunya datang berkunjungan ke rumah Mangun Surya Kusuma Berdebarlah hati Suparta Seolah-olah berasalah bahwa udara di kebayoran sedang kurang sehat baginya Dalam segala pertengkarannya dengan Mangun Semasa masih sama-sama sekolah Suparta mengetahui benar bahwa keluarga itu ada keluaran sekolah ibunya Sudah lama ia berasa bahwa pertukaran pikiran tentang turunan dengan Mangun Tidak akan memberi sesuatu pahidah Karena paham mereka sangat bertentangan Apapula maksud ibunya maka ia mendapat ke rumah Mangun Adakah sesuatu maksud yang dikandungnya Dan tidak mencari bantuankah ia dari kawan setarekat itu Buat menyampaikan maksudnya Baru sekali itu ibu Suparta datang ke Jakarta Jika tidak perlu benar Mustahil ia meninggalkan rumah di Sumedang Setelah sampai di rumah Mangun Suparta pun disambut oleh ibunya dengan gembira Laku perangi itu sangat berbeda dari biasa Suparta dibawakannya buah-buahan Wajit, dendeng kijang, telur asin, dan dua salin pakaian yang amat indah Hingga Suparta menjadi kemalu-maluan karena diperbuat bagai kanak-kanak oleh ibunya Yang sudah-sudah si ibu itu hanya mengirimkan uang saja sebanyak yang perlu dan sebanyak yang dimintanya Tapi sekali itu apakah mimpi si ibu Maka hati anaknya diupah dengan secara itu Setelah bergurau sebentar dengan Suparta dan seisi rumah tangga Raden Mangun Nyai Raden Tejaningrum berkata anda mandi dan sembahyang Istri Mangun pun ada berbuatan di belakang Hingga Suparta tinggal berdua dengan Mangun di beranda muka Pendek bicara par Kata Mangun Ibu umum bermaksud dan mengawinkan engkau Jika aku sudah pandai tegak seorang diri Dengan tidak dikendaki oleh siapa jua Niscaya aku akan mencari bakal istriku Sahut Suparta dengan tajam Karena perkataan ia tidak dikawinkan itu agak salah di telinganya Sudah tentu par Tapi ibu umum bermaksud dan mencarikan bakal istrimu dari sekarang Sepanjang galib yang sudah teradat dalam sejarah kisah Kita istri yang pertama itu harus dicerikan oleh orang tua Lebih baik hal yang serupa itu Jangan kita panjangkan Terutama dari mulutmu Aku tak suka mendengarnya Sekali-kali jangan kau tidak salah terima par Jika aku sampai berani membuka mulut dalam perkara yang memang sulit ini Adalah aku berkata-kata atas kendak ibu mu jua Karena orang tuamu amat segan berbantah mulut dengan engkau Oh Jadi ibu sudah tahu Sudah berasa bahwa aku akan membantah Iya Tahu katanya Di semudang ia sudah mencoba-coba meretas jalan Tapi ia terpaksa menangguhkan maksudnya itu Buat sementara waktu Melihat budi engkau ketika itu Jadi sekarang engkau menjadi pokrol Buat menundukan aku Sebutlah aku pokrol Sebut apa yang hendak engkau sebutkan par Tapi bila aku telah berjanji kepada ibu mu Bahwa aku akan mencoba-coba memperkatakan hal ini dengan engkau Maka adalah aku berlaku dalam keyakinan Bahwa aku tidak serikat Tidak merugikan atau mengenai iaya engkau Bahkan sebaliknya Karena aku yakin bahwa aku akan serta menguntungkan engkau jua Menguntungkan tentang apa Mangun Jawab Suparta kepada Mangun Tentang memperoleh istri yang patut Yang sepadan dengan engkau Diukur tegak sama tinggi Diukur duduk sama rendah Boleh dibawa ke tengah dan ke tepi Pendeknya yang semata-mata akan membawa semara ke rumah tanggamu Dan menambah mulia namamu jua Engkau dengan ibuku Sama berpendapat Bahwa yang harus menjadi kepentingan Hanyalah yang berkenan Pada hatimu Sekalian saja Sebab ibuku sudah menerima baik Aku pun harus menerima baik pula Berkenaan tidaknya pada hatiku Itu luar bicara Bagus Sipatmu Sangat pendorong Engkau belum mengetahui Perempuan mana yang sudah dipilih buat engkau Lebih dahulu engkau sudah menyatakan tidak suka Hal Hal ndak dikawinkan itu Pada umumnya tidak berkenan lagi pada hatiku Mangun Adakah dapat perempuan itu Disamakan dengan sesuatu barang pengisi rumah Sebab pemberi ibu Harus dipakai Harus diberi tempat di dalam rumah Setuju tidaknya pada hati yang Engkau memakai Tak usah jadi bicara Kata Suparta kepada Mangun Lalu Mangun menjawab Suparta Sudah galibnya begitu par Itulah yang menjadi sebab turunan kita Boleh dikatakan tidak kemusukan darah keruh Serta tes jua Yang meminang bukanlah bakal suami Kepada bakal istri Melainkan diputuskan dalam permufakatan orang tua juga Kita yang berkata dari kaum muda Menjebut aturan itu kuno Tapi jika dipikirkan dengan otak yang waras Mau pulalah kita membenarkan dia Perlunya hal beristri itu diserahkan ke tangan orang Ialah supaya pihak kaum keluarga yang berhak Dan terbilang sehat pikiran Dapat menimbang baik buruknya Laki-laki atau perempuan Yang hendak diterima menjadi menantu itu Orang tua dapat menimbang dengan otak sehat Darah tenang Bebas daripada nafsu birahi Yang dipandang dan dipikirkan oleh orang tua kedua Pihak hanya baik atau buruknya saja Buat menerima si Anu menjadi menantu Ditilik dari segala sesuatu yang ada pada si Anu itu Baik pada lahir maupun pada batin Pertimbangan yang sehat itu tidak selamanya dapat diharap Bila yang akan menjadi suami istri diberi leluasa buat memilih Karena baik si laki-laki maupun si perempuan Tidak akan bebas daripada nafsu birahi Dan oleh karena itu lupalah masing-masing pada baik buruknya Karena hawa dan nafsu kedua belah pihak sudah meraja Oleh karena itu Banyak yang masih mempunyai sejarah yang teraku Tentang kelakuan yang tidak ada cacatnya Tentang asuhan dan sekolahnya Pada pendapatan semuanya Cukuplah segala-galanya pada si perempuan itu Barulah ia diuntung diuntukkan bagi engkau Pendapatan aku sendiri Tidakkah patut orang mengetahuinya pula Kata Suparta kepada Mangun Suparta Dengan tak usah berpanjang-panjang Tahulah aku Ketempat mana anak catur Engkau pindahkan Engkau hendak memperbincangkan Tentang hal cinta Yang sebenarnya hanya ada dalam buku-buku bacaan Lalu bersarang ke dalam otak anak-anak muda Par Ketahuilah Umur kita hanya bersilisih 4 tahun Jadi aku masih belum boleh menempatkan diri aku Kedalam golongan orang-orang tua Tapi sebab aku sudah mendahului engkau Masuk menjadi ayah rumah tangga Maaf Aku hendak mengambil hak sekali ini Buat menasihati engkau Keluarga mudaku Silahkan Bangun Asal sama-sama suka mengetahui kebenaran Sama mengetahui baris kesopanan Sehari semalam aku suka bertukar pikiran Dengan engkau Tentang perkara yang sulit ini Secara orang yang sama terpelajar Adalah kita sama-sama mempunyai keyakinan Yang kita bangunkan di atas batu sendi kebenaran Jika aku yang memang salah paham Asalku ketahui bahwa aku sudah menyimpang Dari kebenaran Sukalah aku mengalah Dengarkanlah Suparta Kata Bangun kepada Suparta Aku pun sudah kenyang membaca buku-buku roman Karangan orang Eropa Yang sangat mementingkan arti cinta Dan menanam keyakinan pada pembacanya Bahwa sesuatu perkawinan yang dilakukan Dengan tak ada percintaan lebih dahulu Niscaya akan menimbulkan melarat Dalam rumah tangga Sebagai anak sekolah Aku pun sudah terbawa oleh pendapat yang serupa itu Hingga tetaplah hatiku Tidak akan beristri Bila aku tidak mengenal Bakat istri itu dari bermula Dari lahir sampai pada batinnya Aku bermaksud Tidak mencari bakal istriku sendiri Aku tak mau Jika orang tua Tidak mempertemukan jodoh aku Dengan seseorang perempuan Yang hanya berkenan pada hatiku Pada hati orang tua saja Pendeknya Gambar aku Empat tahun kebelakang Tidaklah berbeda dengan gambarmu sekarang Suparta Dalam perkara bertundangan Barangkali aku ada melebihi Kawan-kawan yang banyak Setengah lusin Tunanganku semasa itu Tidak kurang dari enam kali berganti-ganti Hilang satu Berganti satu Dan tiap-tiap berganti Sejantung hati Timbulah keyakinan baru Yaitu bahwa aku Pada tunangan yang baru itulah Baru dapat mengenal cinta Yang sebenar-benar cinta Setiap berganti tunangan Timbulah keyakinan yang serupa itu Sampai pada tunangan yang Ke enam kalinya Setelah bercerai pula Dengan yang penghabisan itu Barulah timbul keyakinan lain Yang sampai pada saat ini Mesti menjadi keyakinanku Setelah aku menjadi ayah rumah tangga Insyaplah aku akan arti cinta itu Timbulnya cinta pada orang yang bertundangan Tidak lain hanyalah dari nafsu Mata menampak seorang gadis remaja Putri Kulitnya Rawut badannya Perjalanannya Suaranya Tingkah Lakunya Gelaknya Pendeknya Segala sesuatu pada gadis itu Sangat menarik hati Mula-mula dibawa berkenalan Sesudah itu bergaul Akhirnya berjalan berdua-dua Dan mengasing-asingkan diri Dari pergaulan orang banyak Kesudahannya berlaku secara yang tidak patut Menyangka telah bercinta Makin berdalam-dalam Pergaulan yang sangat terlarang Pada syarak dan adat itu Makin berdalam-dalam lah cinta Antara keduanya Baik pihak laki-laki Maupun pihak perempuan Telah dihinggapi penyakit Yang boleh dinamakan Sakit tertawan Keburukan Atau kekurangan yang ada pada Si jantung hati Tak tampak lagi Suara sumbang Tidak terdengar lagi Pada telinga Cinta buta Kata peribahasa Benar butalah mata Yang bercinta itu Artinya yang tertawan Pekak telinganya Yang tampak hanya manis saja Karena hawa nafsunya Asal salah seorang Tidak mungkir janji Tidak mendoai Si jantung hati Tidaklah tampak Keburukannya yang lain-lain Dunia keduanya hanya Terkurung oleh dirinya Oleh diri keduanya saja Masing-masing mengandung Suatu keinginan Yang belum boleh diperbolehnya Masing-masing mempunyai Dahaga yang belum dapat Dipuaskannya Dalam keadaan bermata buta Bertelinga peka Berotak miring Dalam keadaan Darah yang gempar Urat-urat sarap Yang sedang tergoyang Si sakit menyangka Ia bercinta Cinta yang akan Membawa dia Ke pintu kubur Bila tak sampai langsung Sampai jemuh Atau kenyang Salah seorang Napsu birahi Mulai padam Boleh jadi Karena telah dapat Dipuaskan Boleh jadi Karena timbulkan Oleh orang lain Atau sesuatunya Pendeknya Mata jadi terbuka Telinga jadi mendengar Maka diputuskanlah Pertunangan itu Masing-masing Mencari pula Pasangan lain Dan barulah Tampak cacat Masing-masing Bersambung Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa